Halo guys, jumpa lagi di channel TutorNesia. Nah, teman-teman di video kali ini saya akan mengupgrade lagi atau mengganti firmware dari HTSCOM FC9 Pro yang ada di tangan saya ini. Nah, sekarang saya memakai firmware dari Exumer yang terbaru 022 namun sudah lumayan lama saya pakai, sekitar 1 bulan lebih. Maka dari itu saya akan mencoba firmware lain dari Matos MCFW-034, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin firmware-nya saya sudah sertakan di kolom deskripsi, tinggal di-download saja teman-teman ya. Setelah itu kita buka dulu untuk software, untuk flash-nya, yaitu portable radio. Kita buka dulu, setelah itu kita hubungkan antara HT ke laptop-nya dengan menggunakan kabel data. Di sini saya menggunakan kabel data yang dari Bofeng, teman-teman. Kabel data dari Bofeng. Kemudian kita nyalakan dulu HT-nya dengan menekan tombol PTT. Kemudian dinyalakan. Nah, setelah hidup lampu center-nya seperti ini, ini tandanya sudah siap untuk di-flash. Sudah itu kita sambungkan kabel datanya ke HT. Sambungkan dulu. Nah, setelah disambungkan, kita tancapkan kabel datanya ke komputer. Setelah itu kita pilih port dari USB dari laptop-nya, teman-teman ya. USB dari kabel data dari ininya, dari HT tadi. Kita pilih. Nah, setelah pilih port-nya, setelah itu kalian tekan tombol connect. Nah, setelah itu pilih file upgrade-nya, file firmware-nya. Yang barusan kalian download di kolom deskripsi. Kalian masukkan. Kemudian klik open. Nah, setelah itu, setelah ini semua, kalian tekan tombol update. Tekan tombol update. Kalian tunggu saja prosesnya tidak lama ini, mungkin sekitar 30 detik. Dengan tanda di HT-nya itu kadang-kadang seperti ini, itu menandakan lagi proses placing. Nah, saat proses seperti ini, jangan kalian cabut atau kalian matikan HT-nya atau program-nya, teman-teman ya. Itu akan mengakibatkan error pada software-nya nanti. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Cepat sekali. Tidak nyampai 1 menit. Kemudian kita tekan saja tombol OK, kemudian kita cabut, kemudian kita nyalakan HT-nya seperti ini. Nah, ini sudah masuk di firmware terbarunya. Firmware dari Matos, CFV034. Ini versi terbaru dari Matos. Nah, di sini ketika kita tekan menu, akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Nah, lumayan bagus, teman-teman ya. Nah, yang saya suka dari firmware ini, kita bisa pilih messaging. Messaging itu pesan atau kita bisa menulis SMS. Kita bisa SMS melalui HT. Kita bisa melalui HT ini, SMS, teman-teman ya. Di sini, untuk memilihnya, kita tekan saja tombol angka 2. Nah, kita masuk di menu messaging. Kalian bisa ketik pesannya sesuai ABC seperti di HP jadul dulu, teman-teman ya. Di HP-HP Nokia jadul seperti dulu. Misal tombol 1 itu ABC, kemudian tombol 2 itu DEF. F, begitu seperti itu, teman-teman ya. Kalian rasa-rasa saja. Nah, setelah kalian mengetik pesannya, kalian ingin mengirimnya, tinggal tekan tombol PTT. Nah, tidak akan mengirim ke frekuensi yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Seperti itu gampang sekali kan untuk kirim SMS melalui HT. Jadi, ada alternatif ketika kalian tidak dapat sinyal, mungkin lagi hiking di atas gunung, ataupun kalian di hutan, kalian bisa mengirim pesan ke teman kalian menggunakan SMS. SMS dari HT ini, seperti itu. Nah, untuk pilihan menu-menunya di sini, secara garis besar sama saja teman-teman ya, dengan menu Xzoomer. Nah, untuk spektrum frekuensinya, untuk scan frekuensi mode SDR seperti ini, ini masih ada. Jadi, kita bisa men-scan frekuensi melalui spektrum tadi. Dan, apa lagi ya? Ya, sudah lah. Kalian otak-atik saja sendiri. Nah, bagi kalian yang sudah coba untuk firmware ini, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Kita berbagi atau sharing, teman-teman ya. Oke, itu saja dulu tutorial kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.